Hai Oke tes 123-321 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama pijal 105 pro ya channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa Oke pada kesempatan kali ini sih gue lagi nggak nge-vlog nih gue lagi stay aja nih nah ini ada kiriman paket nih kayaknya dan ini sih boleh ditulisannya sih dari Kabupaten Sleman ya eh atau sih kemarin sih kayaknya ini kalau nggak salah nih handphone kemarin ngodur handphone yang harganya sekitar Rp200.000 atau handphone ya handphone handphone Android maksudnya handphone biasa lah buat buat mainan doang cuman sih beli yang jadi second tapi ya bukan second-second yang udah parah gitu ya ini kondisinya sih menurut di apa sih deskripsinya di online shop gitu dan kemarin sing order ini di Shopee ya di Shopee harganya tuh Rp200.000 itu udah sama ongkos kirim ya Nah kalau nggak salah sih kemarin gua ngeliat merknya Huawei batik ya dua ya ya Oh ya tiga ya tiga batik nah coba kita lihat nih nah buat temen-temen yang suka unboxing gini bikin 5 paket nih ini yang label ininya alamat kita gitu biasanya sih ada yang mainin gitu ada kecurangan maksudnya ada juga dulu sempet sih gue juga pernah ngirim nggak ngirim maksudnya nggak ngerasa pesen tapi ada yang ngirim gitu ada yang sampai dan sistemnya COD gitu nah otomatis kan kalau COD gitu ya wajib dibayar tapi kan karena waktu itu ngirimnya ke kantor ya kantor tempat gimana gua kerja gitu itu akhirnya mungkin yang nerima enggak tahu gitu deh kiranya mungkin punya gua beneran tapi ternyata pas gua cek di pesanan gua nggak ada gitu nah ini coba kita lihat kayak gimana hasilnya Apakah bagus atau enggak handphone harga Rp200.000 Wah nah merknya tuh JTE ya JTE nah ini emang udah udah bukan sih udah udah ya bukan orinya cuman ya kondisinya katanya 90% gitu nah coba kita lihat deh nah ini udah dapet kabel casannya ya dan ini nah ini kepala casannya seperti ini cakep sih kayaknya sih kayaknya ya maksudnya saya dapet tuh dapet headset headset yang ya ini headset yang murahan lah bukan historinya kayaknya tapi lumayan lah nggak papalah pengharga Rp200.000 Hah nah ini handphonenya seperti ini nah seperti ini handphonenya dan coba kita nyalain ini handphonenya ini baterainya nih ya jadi tadi belum ada baterainya kayaknya nih coba kita buka seperti apa nih kita cobain buka belum dipasangkannya jadinya pantesan aja tadi dicobain gak nyala Terima kasih. Coba ini ya. Kita coba ini. Bismillah. Semoga aja nyala gitu. Yang malum lah. Handphone murah. Nah, kita tes dulu nih. Kita nyalain nih. Hidup atau enggak nih. Wow, hidup guys. Wow, kan mantep sih. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini tampilannya. Coba kita tes. Kita tes kameranya ya. Wow, lumayan juga sih kameranya. Ini pun harganya murah. Coba kalau HDR. Wah, lumayan cakep nih. Mantep sih kayaknya sih. Ya maksudnya ya harga Rp 200.000 gitu dalam keadaan. Tapi ya emang benar-benar 98% lah ini kayaknya nih. Dan ya malum lah kalau udah buka segelan gitu. Dan ini ya udah cocok lah maksudnya. Ya buat nelfon-nelfon doang gitu. Ini mau dikasih sih nantinya buat nyokap gue gitu. Maksudnya nyokap gue biar bisa. Biar bisa apa namanya. Biar bisa ngubungin gue dan bisa nelfon anaknya gitu. Ya agak kecepatan dikit gitu. Oke. Oke, sebetulnya itu aja sih. Nyalam buat teman-teman yang udah ada dan udah nonton nih video unboxing gue. Handphone harga Rp 200.000. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu berarti subscribe itu nggak bayar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax